Oke, kali ini kita akan mencoba latihan soal. Kebetulan ini adalah soal seleksi masuk UNY tahun 2012. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu namanya adalah V0. V0-nya 60 meter per sekon. Sudut elevasinya, theta-nya itu adalah 30 derajat. Jika gravitasinya itu adalah 9,8. Meter per sekon kuadrat, maka gradien lintasan peluru. 2 sekon setelah ditembakkan. Gradien lintasan peluru. Berarti gradien posisinya. Nah, yang ditanyakan kan itu. Kalau gerak peluru kan, Tung, pluk. Nah, kan gitu. Benar ya? Nah, tung, pluk, tung, pluk. Ini GLB. Kalau yang di sini adalah GLB. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau yang namanya peluru kan dia mengalami dua gerak. Satu, gerak horizontal atau namanya GLB-nya. Berarti yang searah sumbu X. Kalau SX, itu kan sama dengan V0 cos theta dikalikan T. Kan seperti yang awal kita telah berikan teorinya. V0-nya 60 cos 30. Ayo, setengah akar 3. T-nya setelah 2 detik. Nah, ini diketahui T-nya 2. So, red ini hilang. Wah, berarti 60 akar 3 meter. Nah, ini SE. Nah, mas kalau SJ-nya gimana? Nah, ini kamu cari SJ-nya. Nah, kalau S-nya itu kan GLBB. Berarti V0 dikalikan sin theta dikalikan T. Dikurangi. Nah, bagus. Setengah GT kuadrat. Berarti 60 dikalikan sin 30 setengah. Kali 2, bener ya? Setengah. Loh, G-nya adalah 9,8 T kuadrat 2 kuadrat. Tuh, kan gitu. Coret, sikat. Nah, berarti 60 dikurangi. Lenyap, musnah. Kan gitu. 9,8 dikalikan dengan 2. Hasilnya berapa? Nah, 19,6. Nah, mas kalau ini dikurangi, nih. 60 dikurangi 19,6. Ayo, jawabannya berapa? Nah, bener. 40,4. Nah, kalau gradient lintasannya. Loh, gradient. Gradient itu kan kemiringan. Nah, bener ya. Bahasa matematikanya M. Loh, berarti M itu artinya adalah gradient. Gradient itu kan delta Y dibagi dengan delta X. Loh. Y-nya yang mana? SJ. Nah, berarti gradientnya 40,4 dibagi dengan 60 akar 3. Loh, mas. Hasilnya kok susah-susah seperti itu? Hmm, kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Loh, kan sebenarnya bisa. Tapi kalau kamu bingung, ya kalau seperti ini kan 40 bagi 60. Mirip-mirip ke situ lah. Hmm, kan gitu. Oh, tapi kan ini ada akar 3. Nah, mas kalau aslinya 40,4 dibagi 60 akar 3. Hasilnya berapa? Ini sekitar 0,388. Nah, kan gitu. Saya dipahami ya. Nah, inilah yang namanya gradientnya. Tapi kalau di sini kok nggak ada? Kalau tidak ada, ya cari yang mendekati. Aslinya kan 0,4. Pendekatannya kan ke situ. Tetapi kan di sini 0,3, 0,2, 0,1, 0,1, 0,2. Wah, nggak mungkin kan jawaban seperti ini? Nah, kan gitu. Oke. Nah, semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Ya kan gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu tidak bisa mengerjakan soal yang gerak parabola. Oke, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan mengikuti tes UNJ. Nah. 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 Nah.